Halo kembali lagi di channel Hansri CT pada video kali ini aku akan sedikit sharing ya Bagaimana cara membuat desain kemasan produk untuk telur gulung kayaknya produk telur gulung ini lagi lumayan ya lumayan apa ya kemen booming lah oke eh mungkin biar tidak kelemahan kita langsung saja ya tutorialnya ya ini aku udah menyiapkan penambahannya ini ada icon sosial media terus ada logo halal ada foto-foto ini aku pinjam dari ini resep koki.id jadi teman-teman misalnya mau cari resep-resep soal makanan kalian kunjung aja di resep koki.id Oke terus selanjutnya ini telur ini aku bikinnya di Adobe Illustrator ya tapi ini tidak aku bikin lagi karena biar durasinya tidak kelamaan disini udah ada menyiapkan mockupnya ini mockupnya nanti aku akan bikin di area desainnya di area ini oke ya kita langsung saja ya kita langsung saja bikin eh desainnya langkah pertama kita masukkan dan fotonya drag aja photoshop nah kita bikin eh shadow dulu caranya double duplikat atau ctrl-c nanti ada dua layer ini yang kasih bawah terus dikasih warna eh color overlay Oke terus geser ya Oke terus langkah selanjutnya bagian ini saya dunia ini kita kasih filter blur gas and blur nah seperti ini oleh saya dari ujah udah jadi sedih ya oke terus mungkin eh opacity nya dikurangi dikit biar nggak terlalu hitam mungkin seperti ini eh kita grup kasih nama foto itu aja ya terus ctrl-t ya grup nih ya foto terus ctrl-t turunin nah atau kita pesan lagi nah kira-kira seperti ini terus sekarang kita bikin warnanya warnanya menggunakan ini aja ya klik klik ini lingkaran ini terus gradien klik ini kita kasih warna misalnya eh orangnya kita kuning kayak gini terus gelap Oh cari yang ini aja ya sorry dari yang ini ya hitam putih ini ya nah kita diganti warna kuning keorenan terus satunya kita bikin nih kita bikin agak orangnya agak gelap oke kita coba dulu ini layarnya dikasihkan bawah nah seperti ini terus langkah selanjutnya kita bikin eh eh apa namanya mungkin bikin garis biar nggak kosong caranya klik like new layer terus kita bikin kotak seperti ini nah terus kita kasih eh file ini file atau shift F5 kita oke dulu nah seperti ini terus kita kita kasih kasih eh soft like di blending soft like ya eh terus kita copy seperti ini sama alt sama sif ya biar nggak geser nah sini di grup kontrol G terus kontrol T ini geser sama pencet tombol shift nah seperti ini biar tidak kosong-kosong banget ya tapi kembali lagi ke selera ya ini flyer fotonya ini keatasin diatasnya grup satu ini atau ini kasih tekstur gitu ya tekstur Oke ini fotonya ini fotonya eh mungkin besarin terus agak turunnya terus sekarang kita masukin eh ini telurnya terus kita bikin teks ketik THC ini atau klik tombol T terus klik sini ini dikecilin jadi coba 30 omok kurang kecil jadi 10 6 lah ya terus kita ketik telur gulung yang mana ini kok nggak kelihatan telur gulung nah seperti ini enter diantar kok hilang ya Oh benar-benar Oh sebentar ada masalah kita coba ulang telur Oh enggak bisa beti-beti gini aja kita bikin sesekan fonya dulu bebas reguler warnanya kita kasih warna hitam terus kita copy menggunakan pencet tombol LT sama klik geser terus kita ganti gulung-gulung oke terus di rata kita gulung-gulung oke kita grup kita besarin terus kita bikin eh merknya kita bikin teks lagi ketik T terus klik disini ketik Zaman Bien jadi ini sebagai contoh jadi bikin merknya ya Zaman Bien itu kalau di bahasa Indonesia kan itu Zaman dulu jadi makanan ini mengingatkan Zaman dulu gitu gampangannya ya oke kita copy bawahnya ya Zaman Bien kita menggunakan eh font broken ini ini juga diganti broken kita besarin ini B nya kita ganti besar nah kita setting ya kita pasin kita geser dulu satu ini kita miringkan sekitar 40 derajat langit ya eh 20 derajat mungkin ya segini kita set set kita grup mungkin kita besarkan nah terus kita set lagi telurnya kita kecilin kita kecilin sesuaikan ya tempat ini fotonya misalnya segini dulu kita grup lagi tulis aja logo gitu ya eh ini belum masuk kecilin seperti ini fotonya kita turunnya lagi seperti ini terus kita masukin logo halalnya kecilin kita sesuaikan nah seperti ini terus mungkin kasih social media ya di bawahnya sini mungkin kita kasih warna sedikit gelap disini di atas foto berarti kita pilih layer terus kita warnanya ini kita ganti warna gelap atau warna ini terus kita menggunakan brush pastinya dikurangi 50% misalnya segini dulu terus opacity nya dikurangi disesuaikan gelapnya kalau kegelapan ya kita turunin lagi terus langkah selanjutnya kita masukin ikon sosial media nah kita kecilin enter kita set terus warnanya mungkin kasih kasih warna putih kan ya masuk ke sini efek color overlay sekitar kasih warna putih untuk satunya kita copy aja klik kanan copy layer style terus di sini paste layer setel nah jadi putih terus kita ketik eh kalau punya ganti yang standar aja misalnya telur kolom.jb itu jaman bien masih ya oke kalau kebesaran kita kecil lagi kita copy menggunakan pencet ALT sama geser sama pencet shift oke terus kita grup kita kasih nama sosmed gitu ya terus kontrol T kita sesuaikan misalnya seperti ini mungkin sini dulu terus kita bikin dibawah logo kita bikin brush putih ya kita kita klik sosmed terus ke layar baru new layer terus kita bikin putih ininya yang atas terus kita ketik klik brush kita sesuaikan besarnya kita klik nah kurang ini 100% ya klik nah kita kita besarkan ini dibawah foto ya nah eh ini dibawah foto nah biar fotonya enggak tutup Oke kita pesan lagi mungkin ke opasitasnya kita kurangin dikit ya ya mungkin segini sudah mungkin turunin lagi misalnya seperti ini sekitar kontrol shift nah kita lihat di mockupnya nah jadinya seperti ini ya nah ini kan tinggal kita lihat di atas bagian logonya logonya bisa keatasin lagi misalnya segini ini logo hanya kita naikin sebetulnya kita bisa naikin dikit Oke kontrol S atau shift kita lihat di mockupnya nah seperti ini nah ini kan tinggal tinggal ngasih ngasih muka satunya sekarang kita klik ini terus kita klik bagian atas terus pencet tombol kontrol shift alt terus ke nah ini jadi jpeg kita drag kita tarik ke sini nah terus kontrol S atau save disini ya save atau kontrol S terus kita lihat di mockupnya nah jadinya seperti ini gambaran tampilan kemasannya kalau sudah jadi oke jadinya seperti ini ya teman-teman kalau misalnya eh ini pandemi tekstur lah misalnya ini kebanyakan kita bisa ini sorry sorry Oh sorry ini salah biar kelihatan enggak terlalu rapat kita bisa besarkan misalnya nah segini misalnya kita lihat kontrol S nah carinya lebih gede ya kayaknya mau lebih bagus yang enggak terlalu rapat kalau ini kan terlalu rapat ini jadinya ini kalau ini udah agak terlalu renggang jadi kita bikin lagi klik atas kontrol shift alt e terus ini kita habis dulu kita drag yang ini kita drag kesini kita sesuaikan nah kita kontrol S atau shift kita bisa lihat makamnya nah ini jadinya oke kira-kira seperti ini jadinya teman-teman oke menurut teman-teman gimana hasil jadinya nanti teman-teman eh yang mau ngasih pertanyaan atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran dan kritik nanti komen aja di kolom komentar terus jangan lupa subscribe like komen dan share video ini agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan tentunya bisa membantu membangun channel ini agar lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi kira-kira seperti itu sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax